Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kang Bur pada kesempatan kali ini ini ada poligon Stratos S2 teman-teman ya ada dua satu size S dan satu size M nah pada kesempatan kali ini saya pengen membedakan dimana size M sama size S itu teman-teman ya sebelum saya lanjutkan untuk pembicaraan ini mohon di subscribe teman-teman ya like, share, dan komen supaya channel Kang Bur ini tetap berkembang dengan baik nah ini langsung saja dari poligon Stratos S2 ini teman-teman ini sudah keren, sudah bagus biasanya kita pemula itu pilihan banyak pilihan menggunakan Stratos S2 nah yang jadi kendala ini yang jadi kendala ukuran teman-teman ya karena ukurannya itu sangat penting sekali untuk gue ser-gue ser pemula ya dan gue ser-gue ser semuanya ini ukuran sangat penting sekali nah untuk menentukan ukuran ini harus benar-benar dipikirkan harus disesuaikan dengan tinggi badan kita teman-teman ya makanya jangan asal beli ya nanti kalau tidak sesuai dengan ukuran badan yang gak enak capek atau mungkin rasa ini dipinggang yang rasa sakit nah langsung saja ini size S dan yang di belakang size M teman-teman ya ya ini kebetulan size-nya hilang semua ya kebetulan size-nya hilang semua jadi untuk menentukan size-nya gimana ya untuk menentukan size-nya size-nya kita bawa meteran nah ini ada meteran meteran penjahit ini teman-teman biasanya digurangkan kebetulan jahit nah ini saya manfaatkan dengan baik untuk mengukur apa ini sepeda ini ukuran S atau ukuran M ya tentunya seperti ini kalau menurut katalog teman-teman ya size S itu untuk tinggi badan 160 sampai 170 nah untuk size M ya itu 165 sampai 175 ya kalau saya sendiri saya pribadi itu nyaman pakai size S ya saya tinggi badan 168 teman-teman ya jadi nyaman pakai CSS handling-nya nyaman sekali jadi teman-teman bisa nanti apa dengan adanya postingan ini bisa memilih antara size apa yang perlu dipilih teman-teman ya nah ini untuk size S dulu ya kita ukur ada meteran teman-teman ya ada meteran ini size S itu untuk stratos ya itu 47 atau 48 ya 47 atau 48 nah yang dikatakan 47 atau 48 itu dari mana ukurnya ini dari disini ada seat clamp ya disini seat clamp sampai dihitung sampai ini crank pertengan dihulunya ini nah ini 47 cm artinya kita kategorikan ukuran S teman-teman ya nah ini disini 47 cm jadi kalau disini ada ukuran S atau ukuran M atau ukuran 47 atau 48 nah ini dapatnya dari sini nah ini ukuran S atau ukuran 47 nah yang beda lagi kedepannya nah ini size S ukuran 52 teman-teman ya nah 52 jadi ini untuk ukuran S ya S di stratos S2 ya biasanya S itu kalau enggak 47 atau 48 size M kalau enggak 50 51 cm jadi ini ukurnya saya ulangi lagi dari seat clamp teman-teman ya sampai ke ini pertengahan di holotech ini nah sekarang kita buktikan yang size M ya size M kita buktikan ini kita bisa dulu teman-teman ya yang size M ya ini disini nah ini 50 50 cm dari seat clamp sampai pertengahan holotech ini ini 50 cm sedangkan ke depannya ini 54 ya 54 cm jadi ini tadi yang size S 52 yang size M 54 ini perbedaan size M dan size S teman-teman ya jadi jangan asal beli ya jangan asal beli untuk sepeda road bike seperti ini ya karena ini pengaruh nanti kenyamanan disaat kita berkendara disaat kita apa go es jarak jauh tentunya nanti pengaruh sekali ke punggung makanya teman-teman semuanya nah saya anjurkan untuk tinggi badan untuk pilihan stratos untuk tinggi badan antara 160 180-170 saya anjurkan pakai S ini sangat handlingnya sangat nyaman sekali lalu pilih M itu juga enak ya kelihatan gagah nah ini tergantung gue seru sendiri tergantung teman-teman sendiri untuk memilih ukuran mana yang cocok ya jadi ini untuk ukuran S ya teman-teman ini 47 atau 48 nah untuk ukuran M itu 50 atau 51 nah apabila ukuran L seperti apa nah L itu nanti antara 5354 itu bisa dikategoriskan L ya termasuk tingginya ini tadi 54 itu nanti L jadi untuk 75 untuk tinggi badan 75 cm ke atas ya jadi ini tadi sedikit berbagi ilmu teman-teman nanti kita apa lanjutkan pusingan-pusingan berikutnya supaya bermanfaat dengan baik terima kasih terima kasih